Halo cuma lagi dengan saya Yudi kali ini kita akan belajar game dengan tema menu filter bagian yang pertama ya kita akan bahas dari sini sampai blur yang ke sini let's blur ya ini ada satu menu lagi di sini belum keluar ya Oke saya mulai dari sini dulu fokus blur ya fokus blur tuh ini seperti ini langsung di blur sendiri ya jadi ini tuh ada semacam tegoda hasilnya di sini nih ini tidak di blur ini di blur sedikit ini ada di blur ini agak di blur banget ya sekarang kalau kita mau pindah tinggal kita duak aja di sini nah seperti ini ya di kelihatannya ya ini bisa dilihat dari sini square diamond bentuknya berubah-ubah ya seperti ini horizontal kemudian vertikal Oke saya pakai yang several aja kemudian ada speedview itu buat minden separoh yang tidak di blur separoh yang di blur oke kita hilangin dulu ini nah blur radiannya ini nah nah lebih gede atau lebih kecilnya Oke kita reset nah seperti ini ya kita balikin lagi ke sini oke kemudian kita oke jadi blur ya oke nah kita kemudian balik ke sini nah ini ada recent usage ya kalau ini kita mulai dari repeat fokus blur ya kalau kita balikin ke sini nih nah kontrol set ya kita langsung balik ke sini nah apa yang terjadi settingan blurnya yang terakhir kalau itu di sini ya fokus blur ini langsung ke awal yang di sini ya tapi kalau kita pakai result focus blur ini kita settingan default awalnya nah balik ke sini oke kemudian kemudian kalau recent usage ini menunjukkan perintah yang menggunakan apa yang fokus blur nah kita pindah sini ya nah ini kemudian 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 kalau kita reset all filter ya artinya dinomalkan kembali filternya ya bukan di hilangin tapi dinomalkan oke kita kemudian kemudian ada kemudian ada motion blur motion blur kalau saya pakai di photoshop ini biasanya untuk membentuk bayangannya ya kalau ada misalnya gajah gitu kita bisa bikin bayangannya pakai cushion blur nah oke kita lihat di sini kalau ini misi chainnya tanya misi nyambung ke ini maka kalau kita pindah kayak gini dia akan ikut x-nya tapi kalau kita lepas ya nah lepas gini ya maka ini bisa kita agro sendiri x sama y-nya oke kemudian ada kemudian ada kemudian ada filter ya base for this ini di non ini tuh berlaku untuk yang sebelah sini nih nah ke sini nih ya di pinggir pinggirnya kita lihat nih nah kalau black lebih kelihatan lagi nah itu kemudian kalau white kelihatan lagi nah ya kelihatannya oke saya lenser kita balikin ke sini ya kemudian kita masuk ke lens blue lens blue itu kayak kita nah mata kita blue semuanya nah itu kelihatannya blue semua oke hmm kita bisa mulai dari radiusnya semakin ke sini semakin blue semakin ke sini semakin tidak blue ya oke nah ini highlightnya tipe tipe apa tipe tegas atau tidak ini si warnanya oke oke ya penjelasan penjelasan teks saya tentang eh bagian yang pertama menu filter seperti ini kalau misi atau pertanyaan silakan game ke email atau tulis di kompuk minta dari saya cukup dan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati